Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan, terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam program Berita Haji 1443 Hijriah. Bersama saya Rizki Nurul Ilmi. Jalan kedatangan jamaah haji keloter pertama di Madinah pada 4 Juni 2022, pendidia penyelenggara ibadah haji terus matangkan persiapan penyambutan mulai dari akomodasi dan penempatan jamaah hingga memulai rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Dan pemirsa berikut laporan rekan kami, Ishan Marsha dari Madinah Arab Saudi. Ya pemirsa ini saya sedang berada di Syarih Suhada, tempatnya di kantor misi haji Indonesia atau kantor kerja Madinah untuk persiapan penyelenggaraan di Madinah Haji. Dan saya informasikan update-up ini berkaitan dengan persiapan penyambutan jamaah haji Indonesia yang insya Allah datang, kita akan datang pada sehari, pada tanggal 4 Juni 2022 waktu Saudi tentunya. Kita akan datang keloter pertama dari Tanah Air yang terdiri dari 5 Embarkasi, yaitu dari Embarkasi Sobaya, Embarkasi Solo, Embarkasi Jakarta, Pondok Kede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Padang. Dan kami informasikan pemirsa terkait rangkaian persiapan para panitia penyelenggara ibadah haji di kota Madinah kali ini, menurut keterangan disampaikan oleh Kepala Kantor Darah Kerja atau Kepala Darah Kerja Madinah, Amin Hondoyo, menyampaikan bahwa kesiapan para panitia penyelenggara sudah mencapai 90 persen, yang artinya siap menyambut para teman-teman Allah yang datang dari tanah air dengan kesiapan berbagai akomodasi yang diperuntukkan bagi para jamaah haji Indonesia. Kami informasikan pemirsa di saat nanti sesampainya para jamaah Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, para jamaah akan langsung dibawa atau diantarkan ke Pondokan ataupun hotel, hotel yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji, di mana panitia telah menyiapkan sebanyak 126 hotel akomodasi bagi para jamaah haji tanah air yang berada di Markaziah atau area pusat sekitar Masjid Nabawi, di mana area Markaziah ini yang terdiri dari area Markaziah Simalia, Janubiah, Syardia, dan Urbia. Ini berada di bilangan Masjid Nabawi dengan jarak maksimal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji tanah air dengan jarak maksimal 500 meter artinya para jamaah Indonesia telah diberikan akomodasi dengan tentu dengan sesatunya berkaitan dengan jarak menuju Masjid Nabawi kurang lebih 500 meter yang relatif cukup dekat dengan Masjid Nabawi dan untuk kesiapan berbagai akomodasi baik itu penginapan ataupun hotel yang diberikan kepada para jamaah, Alhamdulillah saat ini terus dioptimalkan dan kami informasikan telah dibagi akomodasi berbagai sektor yang antaranya untuk para jamaah nanti telah diberikan bagaimana lokasi pengenapan atau hotel bagi para jamaah dengan kapasitas kamar, ada yang terdiri dari 3 kamar per orang, ada yang terdapat 4 kamar per orang, ini menjadi salah satu akomodasi yang diberikan apalian panitia bagi jamaah calhaji Indonesia. Dan kami informasikan pemirsa saat ini di kota Madinah sendiri tengah berada dalam musim panas yang tentunya menjadi sebuah catatan yang perlu diperhatikan bagi para jamaah calhaji Indonesia. Pada siang hari kami cuaca ataupun suhu di kota Madinah sendiri mencapai 45 sampai 46 derajat celcius. Artinya bagi jamaah Indonesia cuaca ini cukup panas dan untuk itu kepala daerah kerja Madinah juga menghimbau kepada para jamaah calhaji Indonesia untuk mulai dari sekarang, celang kedatangan di kota Madinah mempersiapkan fisik dan juga asupan multivitamin dan tentunya di saat telah tiba di kota Madinah, para jamaah diminta untuk perhatikan asupan multivitamin dan juga tentu minum air putih yang cukup lagi teringat dari deidasi akibat suhu panas yang cukup tinggi. Dan kami informasikan setibanya jamaah calhaji Indonesia di kota Madinah ini Insya Allah akan menjalani atau melaksanakan rangkaian ibadah Armain di Masjid Nabawi yang ini rangkaian ibadah 40 waktu berturut-turut. Ini menjadi salah satu rangkaian ibadah jelang puncak haji pada 8 Juli mendatang. Dan tentunya ini menjadi salah satu rangkaian yang menjadi bagian yang tertipisakan untuk pelaksanaan ibadah haji jamaah calhaji Indonesia. Ini dalam rangkaian ibadah Armain di Masjid Nabawi. Dan pemirsa, ataupun untuk akomodasi dan kesiapan-kesiapan yang telah disiapkan oleh pemerintah penerangan haji, insya Allah akan terus dioptimalkan. Dan tentu saat ini secara keseluruhan para panitia penyelenggara jamaah haji Indonesia telah siap untuk menyambut kedatangan tentang utama Allah yang insya Allah akan datang pada 4 Juni 2022 ini. Ishan Marsha, pemberitakan dari Madinah Al-Munawarah, Arab Saudi. Baik, terima kasih rekan Ishan Marsha. Pemirsa itu tadi laporan haji dari Arab Saudi. Dan simak terus informasi seputar kegiatan haji hanya di TVMU setiap harinya di Berita Haji 1443 Hijriah. Anda juga bisa akses informasi dan program-program unggulan kami di platform media sosial TVMU, baik di Youtube Channel, Instagram, Facebook, dan Twitter. Saya Rizki Nurul Ilmi beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.